Ahmad Mustawan Firdausi, seorang siswa SMP di Surabaya, mengkreasikan berbagai macam tokoh pewayangan dengan manfaatkan limbah kotak nasi yang berasal dari sisa hajatan warga dan bank sampah kampung. Ida awal pembuatan wayang menggunakan limbah kotak nasi ini di latar belakangi biaya pembuatan wayang kulit yang dirasa cukup mahal, sehingga membuat Ahmad Mustawan mencari alternatif bahan baku lain seperti sampah kotak nasi dan jajanan yang banyak ditemui di lingkungannya. Mustawan atau yang kerap di sapa wawan ini mengerjakan kreasi wayang kertasnya di rumah. Prosesnya cukup sederhana. Timba kertas yang telah dipilih terlebih dahulu digambar polanya sesuai karakter wayang yang diinginkan. Kemudian dipotong, digambar motif, lalu diwarnai hingga menyerupai wayang kulit. Kenapa menggunakan patah nasi kertas? Karena itu sudah didapatkan, sama juga saya mulai nangisampakan kertas. Itu tergantung perumitan tokohnya. Kalau senang rumit itu mungkin tidak sampai dua minggu. Yang susah itu apanya sampai waktunya lamanya? Yang susah itu menurut saya, perhatikan catnya. Wawan mulai mengemari perwayangan sejak usia tiga tahun, mengikuti jejak sang kakek yang juga merupakan perajin wayang tradisional di Surabaya. Mustawan juga memberikan pelatihan pembuatan wayang limbah kotak nasi kepada anak-anak di lingkungannya. Dari kakek juga, terus dari keluarga juga. Ya sedikit-sedikit banyak, agak mengerti lah dari keluarga tentang dunia wayang. Dari usia berapa begitu? Tiga tahun. Dari usia tiga tahun. Sekarang usia wawan? 15 tahun. 15 tahun. Dari usia tiga tahun sampai 15 tahun itu ada prestasi apa? Prestasinya untuk dunia wayang, ini mengenalkan budaya pewayangan, terus tentang redus bekas berkat nasi ini dia juga ngajar di sekolahnya sekarang, ditawarin. Di sekolahnya dulu SDN juga menawarin. Puluhan karakter wayang telah dibuat menggunakan limbah kotak nasi seperti penokawan, wisang geni, sengkuni, hingga togok dan bilung. Sementara hasil wayang limbah kertas ini dijual seharga 15 hingga 50 ribu rupiah. Afian Raman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.